Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara Pembina Upacara memiliki mindan Upacara Penghormatan umum kepada Pembina Upacara Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara Pemimpin 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 Upacara Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Kedua 6. Kedua 5. Kedua 6. Kedua 6. Kedua 7. Kedua 8. Kedua Indonesia kedepan itu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulah adil dan maklum atas berkat rahmat Allah yang mahal kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginanmu supaya kehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi sejenak bangsa Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia dan untuk memanjutkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keinginan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang mahalisah kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hidup bapakku Namaku akan selalu hidup Malang satu bariku Waktimu akan kukir Di dalam hatimu Bagai prasasti Terima kasihmu Untuk penghatianku Tetap sebagai pelintas Dalam kegelapan Kepala sana Emu penyedut Dalam kehausan Kepala patria Pakawan bangsa Pembangun Kepala Kepala Pembangun 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 Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Pada peringatan Hari Guru Nasional M重 ukur Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara, Bapak dan Ibu Guru yang mulia, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa atas segala nikmat dan karunia yang terlimpahkan kepada kita, keluarga dan seluruh bangsa Indonesia Kedua, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh tanah air, baik yang mendidik di kota-kota besar, Satuan Pendidikan ternama maupun mereka yang mengabdi di belosok desa di Satuan Pendidikan dengan fasilitas dan sarana-perasarana pendidikan yang terbatas ala kadarnya, semua merupakan tugas mulia mencerdaskan dan memajukan bangsa Saudara-saudara, Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia Hari Guru tahun ini mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat Tema tersebut memiliki tiga makna Pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru Sesuai undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran Tetapi juga agen peradaban Para guru berperan mendidik para murid Sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, moral dan sosial Tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan ahlak mulia Kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi Ketiga, kementerian berusaha meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi Baik bagi guru ASN, PNS, dan P3K maupun non-ASN Dengan peningkatan kesejahteraan Para guru diharapkan dapat meningkatkan diri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!